Intro Sebagai wujud kecintaan dan komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Haji Kairun Nasdan Yulian Evi pemerintah solat selatan terus menggalakkan program Hafiz Quran di setiap sudut negari di Negeri Seribu Rumah Gadang Salah satu program unggulan yang tercantum dalam visi misi sejak menjadi bupati dan wakil bupati yaitu melahirkan rumah Hafiz di setiap negari Hal tersebut tentunya menjadi harapan ke depannya agar sumber daya manusia dan generasi solat selatan menjadi generasi yang beraklak karimah berlandaskan pendidikan Al-Quran Wujud keberhasilan pemerintah solat selatan terbukti dengan diwisudanya sebanyak 1.514 penghafal Al-Quran Kegiatan ini merupakan untuk yang pertama kalinya dilaksanakan secara akbar dan bersama di kebupaten solat selatan Para wisudawan ini dinyatakan sudah mampu menghafal Al-Quran satu juz bahkan juga ada yang lebih dari satu juz Kegiatan wisuda akbar ini diselenggarakan di Gorimbo, Tengah, Kecamatan Sangir pada Sabtu 31 Agustus yang lalu Selain bupati dan wakil bupati kegiatan ini juga tampak dihadiri oleh pimpinan beserta anggota DPRD Kebupaten Solok Selatan Kepala Kementerian Agama, Sekretaris Daerah Kebupaten Solok Selatan OPD di lingkungan pemerintahan Kebupaten Solok Selatan, Camat dan Wali Negari Fargo Pimda, Ketua Tim Penggerak PKK dan berbagai stakeholder lainnya Ribuan wisudawan ini berasal dari rumah rumah Tafis yang tersebar di seluruh negari-negari di Kebupaten Solok Selatan Dengan tingkat hafalan mulai dari 1 juz hingga 24 juz Selain itu juga terdapat 69 orang guru Tafis yang diwisuda dengan tingkatan hafalan bervariasi Mulai dari juz 1 hingga juz 30 Acara wisuda ini mencerminkan kesuksesan dari program unggulan pemerintah Kebupaten Solok Selatan yakni satu jorong satu rumah Tafis yang telah diluncurkan sejak tahun 2021 silam Saat ini sudah terdapat sebanyak 379 rumah Tafis yang berada di Kebupaten Solok Selatan Dan ini berkat inisiatif dari Kepala Daerah Kebupaten Solok Selatan Bupati Kairun Nas Kegiatan wisuda akbar Tafis Quran pertama ini mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti DPRD Kebupaten Solok Selatan Yang mana kegiatan ini salah satu momen spesial dalam rangka membangun generasi emas Kebupaten Solok Selatan pada tahun 2045 Peserta wisuda Tafis ini terbanyak berasal dari Negeri Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Negeri Pahuduo Nan Batigo Kecamatan Pahuduo Negeri Lebuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Negeri Lebuk Melako Kecamatan Sangir Tujuan Negeri Talonan Maju Kecamatan Sangir Balai Tanggo Negeri Abai Kecamatan Sangir Batang Anai Negeri Pakan Raba A Timur Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh Negeri 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 Terima kasih. 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 Tafis. Terima kasih. 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 Tuhan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. area. Kami. Terima kasih. yang baru satu kali ini di sewasatan, adanya sudah tapis dari 4.500 sekian, 1.500 yang sudah. Jadi kami dari Verde, bahkan kami sangat menolong anggaran itu untuk kepala daerah, bahkan misalkan buat tapis dua satu-satu jorong, jangan ke satu-satu tapis satu jorong, bahkan dua-satu jorong. Kenapa demikian? Begitu antusiasnya masyarakat kita di sewasatan, anak-anak kita dan kalah orang tua ingin menjadikan anaknya apa-apa. Sudah kita lihat tadi, ada yang setiap juz, dua juz, tiga juz, begitu hasilnya setelah berperempat ini. Ini DPD sangat susu sekali. Kabak Kesra Solok Selatan Mahadolok Ritongga mengatakan, wisuda tapis yang diselenggarakan merupakan hasil dari program pemerintah Kabupaten Solok Selatan, satu jorong, satu rumah tapis untuk menjadikan generasi Solok Selatan yang beriman dan bertakwa. Tujuan kegiatan kita ini adalah yang pertama sebagai ajang silaturahmi bagi kita semua. Mempererat kesatuan dan kesatuan, menambah kawan, memperluas cakrawala. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya kita menghidupkan semangat beragama, terutama bagi generasi muda dalam mengemakkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program penggulan kita, berupa satu jorong, satu rumah tapis. Program ini sudah memasuki tahun ketiga. Tentu ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam pelaksanaannya, sekaligus memilas tarikan kebaikan-kebaikan dan frustasi yang telah kita campai. Santriwan dan Santriwati yang diwisuda pada wisuda akbar tapis Quran pertama ini berasal dari siswa dan siswi yang masih duduk di jenjang pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA sederajat, sebanyak 1.514 orang dan juga 70 orang guru-guru lainnya yang merupakan penghafal Al-Quran. Ini adalah hasil dari program satu jorong, satu rumah tapis yang diprogramkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Selatan di bawah pembinaan atau dengan Bupati Bapak Hajar Fahdunas dan Yudhan FD. Jadi beliau sangat berkeinginan keras dan kuat bahwa generasi seorang selatan itu memang generasi beriman dan bertahwa kepada Allah SWT. Lalu dicetuskanlah program satu jorong, satu rumah tapis ini. Satu jorong, satu rumah tapis itu sendiri sebenarnya di dalamnya tidak hanya program menghafal saja, tapi di situ ada pelajaran-pelajaran lain seperti penyelenggaraan sholat jenazah, membaca doa, menjadi imam, dan bagaimana menjadi khuatib dan da'i. Lalu yang dipelajari dalam rumah tapis tersebut. Jadi semacam pesantren, di dalamnya ada sanumia, ada SD, ada MI, ada perumur tinggi malah. Jadi rumah tapis itu merupakan sebuah rumah besar, payung besar, dan di dalamnya mempelajari berbagai disiplin ilmu agama. Dukungan pemerintah selatan ini kan baru perdana. Di ada honor gurunya, kemudian ada diadakan pembinaan pelatihan guru, kemudian hari ini dilaksanakan pelaksanaan wisudanya. Oleh pimpinan, ini karena perdana, nanti akan kita evaluasi dan akan kita tingkatkan dari segala sisi. Baik terhadap pelayanan, terhadap guru, terhadap murid, dan lain-lain sebagainya. Bupati Sulaw Selatan dalam kesempatan tersebut juga mengalungkan medali kepada puluhan perwakilan santriwan dan santriwati penghafal Al-Quran. Guru-guru yang berasal dari rumah tapis kebupatan Sulaw Selatan, selepas dari pengalungan medali yang berlangsung, dikalungkan juga oleh Bupati Sulaw Selatan. Selanjutnya, peserta wisuda Akbar Tafis Quran ini langsung memasangkan selempang masing-masing pada wisuda tersebut. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sulaw Selatan, Syafra Haradi mengatakan, Kementerian Agama Kabupaten Sulaw Selatan memberikan apresiasi kepada Bupati Kairunas yang mewisuda sebanyak 1.514 orang dan juga sekaligus mewisuda guru-guru Tafis sebanyak 70 orang. Selanjutnya, Syafra Haradi menyebutkan, acara yang diselenggarakan merupakan wujud dari pemerintah Sulaw Selatan dalam pendidikan untuk menjadikan masyarakat dan anak-anak sebagai penghafal Al-Quran. Tentunya kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulaw Selatan, tentunya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah yang pada hari ini mewisuda Tafis sebanyak 1.500 lebih. Ini adalah wujud dari pemerintah daerah di khusus Kementerian Agama Kabupaten Sulaw Selatan yang konsen tentang pendidikan bidang Al-Quran. Yaitu masyarakat, anak-anak tentunya ya, yang usia sekolah itu diberikan supaya kita hafal Al-Quran. Minimal satu justru. Ya, tentunya ya kami sebagai leding sektornya bidang keagamat, ini rata-rata yang guru tadi tahu di sini adalah guru-guru yang ada di Madrasah. Ya, jadi rata-rata hari ini ya, yang usia adalah anak-anak dari Madrasah dan juga dari SD dan CMP. Sementara itu salah satu orang tua santri Zulkarnaini mengatakan, sebelum di wisuda, anak-anak ini telah diajarkan untuk menghafal Al-Quran sejak usia dini. Hafalan tersebut dimulai dari jus 30 secara berkelanjutan hingga mencapai 30 jus. Pertama, Pak, kami menghafal anak-anak ini memang sudah di program dari kecil. Mereka menghafal, dan memang sampai sekolah, mereka juga menghafal. Cara menghafalnya secara bertahap. Mulai dari jus 30 dulu, kemudian sedikit-sedikit terus, sampai nanti 30 jus. Nah, itu. Dan yang lebih banyak yang di rumah itu, Pak, uninya, Pak. Oh, gitu. Yang lebih banyak bersama dengan anak-anak. Dan salah satu, kita, anak-anak ini kan kelas 4 SD itu, mereka banyak di rumah, pada sekolah. Nah, sampai nanti dia menghafal 37. Dan amin kan nomor 3, Pak. Oh, gitu. Nah, yang nomor 1 tadi itu Muhammad Faiz Mubarak, itu kakaknya sebenarnya. Oh, kakaknya. Dan itu seperti itu kami mencidik mereka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.